Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH episode Warrior, hari Rabu 24 November. Tanpa berlama-lama, kita mau sapan arah sumber Warrior kita siang hari ini. Atau lebih tepatnya pagi hari di tempat beliau, Mas Budi Marbun Lumban Gaul. Selamat siang waktu Indonesia, Mas Budi. Selamat siang Mas Bobi, Mas Budi Halim. Selamat siang. Kebetulan nama kita sama. Mas, aku tertarik waktu lihat postingan Mas Budi di Facebook. Sudah setahun ber-KF, kemudian ada sedikit cerita tertulis di situ dan membuatku wah ini cukup menarik. Kalau mau dikulik, karena pasti ada sisi menariknya dari postingan Mas Budi waktu di Facebook. Ini yang terencananya di hari ini yang kita mau kulik sama-sama. Kita kepoin lah. Kita mau tahu awal Mas Budi kenal KF, mungkin sebelum KF kenalnya dari mana. Terus apa yang membuat Mas Budi mau jalanin KF. Kemudian setelah itu manfaat yang didapat dan selama setahun sudah berjalan ini, kira-kira pengalaman up and down-nya seperti apa. Silakan Mas Budi. Terima kasih Mas Budi, Bobi Halim. Terima kasih juga buat teman-teman semua, rekan-rekan Pak Barior. Jadi saya pertama kali kenal KF itu sebetulnya mulai dari tahun 2018. Tahun 2018. Itu secara nggak langsung dari abang saya yang waktu itu kekunjungan ke Jerman. Dan dia, jadi saya ngeliat abang saya itu dari bagaimana dia punya pola hidup selama satu minggu di tempat saya. Saya nggak pernah ngajarin satu katapun. Dia nggak pernah bilang saya ikut KF atau apa dan seterusnya. Tapi saya ngeliat dia konsumsi waktu itu bawa IHA, bawa VCO juga. Dan boleh dibilang waktu saya tawarkan, saya yang saya tawarkan misalnya untuk santap siang. Saya perhatiin kok justru yang dinikmati abang saya itu hanya steak-nya tok gitu loh. Nasi sama sekali nggak ngobrol. Oh ini polanya. Terus dia juga ngingetin sama saya untuk, dia cuma ngasih saya peringatan untuk punya pola hidup yang lebih sehat. Karena boleh dibilang waktu itu berat badan saya sudah di angka 103 kilogram gitu mas. Oh, udah satu kampus tiga digit berarti udah. Sudah jadi PSK, pria 100 kilogram. Terus dia nggak ngajarin saya tentang KF itu seperti apa. Dia hanya memberikan saya contoh. Mungkin dia prinsipnya leading by sampling, leading by sampling terus. Nah, sebelum dia kembali ke tanah air, dia kasih saya itu IHA. Dia kasih saya IHA, dia bilang ini ada manfaatnya sama VCO, ini bagus. Tapi usahakan kamu jangan nikmatin lagi itulah yang manis-manis. Yang mengandung gua, mengandung tepung, mengandung nasi. Saya nggak ngerti jinterungannya apa, tapi ya sudah itu berlalu. Dan yang bikin saya sedih waktu itu adalah, ya, saya belum tahu KF, tapi saya coba untuk mengkonsumsi IHA dan VCO. Cuma IHA dan VCO-nya ini lucunya habisnya cepat mas. Karena ternyata tanpa sadar dipakai istri saya untuk buat apa itu, milkshake atau apa lagi itu ya. Waduh. Jadi akhirnya waktu itu lumayan sedih pada saat saya mau KF. Terus setahun kemudian, waktu mulai masa-masa, atau dua tahun kemudian menjelang masa pandemi, kakak saya yang perempuan, itu mengasih langsung teguran ke saya. Kalau lu sayang anak, Bud, ya, kalau lu sayang anak, lu jaga kesehatan lu, katanya. Nih, lu baca dulu protokolnya. Terus langsung di, ini saya, diperkenalkan ke grup KF di Facebook. Oke. Nah, sebetulnya pola hidup saya dari dulu, kalau boleh jujur, saya aktif olahraga. Tapi pola makannya benar-benar, pola maksudnya, saya aktif olahraga, intermittent fasting juga, Mas. Dan walaupun dibilang, waktu itu saya sudah mulai mengikutin, waktu itu sempat ikut OCD-nya Om Botak. Terus, itu sempat berhasil, tapi ternyata stuck. Begitu saya sempat turun ke angka 80-an, eh, habis itu langsung yo-yo naik. Terus, wah, ternyata ini, sekalipun saya aktif olahraga. Terus, saya punya pola hidup, waktu itu juga sudah intermittent fasting. Cuma nanti habis intermittent fasting, saya ngarbo lagi. Kepala sendang. Harbunya tinggi loh, waktu itu. Jadi, sampai orang-orang bule di sini pun ketawa ngeliat saya. Karena yang lainnya makan steak pakai kentang, saya makan kentang pakai steak. Makan kentang pakai steak, di Bali. Nah, terus, jadi, terus yang lebih konyolnya lagi, saya juga baca-baca penelitian, ada penelitian dari Universitas di Newcastle, tentang bagaimana orang-orang punya DM itu bisa sebuh. Tapi saya nggak punya DM. Cuma waktu itu gula saya sudah di angka 96, dan gula darah puasa di angka 96, tapi dokter udah ngasih warning. Oh, oke. Dokter Jerman begitu, mas. Jadi sebelum di angka 100, mereka udah ngasih warning. Wah, keren tuh dokter di sana. Nah, kalau di sini 120 aja masih aman. Wah, enggak. Dokter di sini rata-rata keras. Nah, sekalipun saya udah pakai pola hidup intermittent fasting, terus pakai OCD, tapi ternyata saya masih nggak rebut. Terus, kalau orang sini bilang, dasbring tuh Garnix, itu nggak bikin efek apa-apa. Terus, akhirnya saya akhirnya karena penelitian dari, tentang bagaimana mengatasi DM untuk hidup lebih saat. Nah, inilah pertama kalinya tahun 2019, saya kenalan yang namanya water fasting. Habis itu, saya boleh ketawa ya. Efeknya ada, saya bisa water fasting 5 hari. Terus, saya perasa. Tapi, ternyata saya bikin diri, akhirnya lama-lama saya pikir, ini saya bikin stres saya sendiri, karena saya tahu, ini water fasting, atau puasa, atau olahraga, itu efeknya bukan waktu, satu hari sesudah saya olahraga, atau sesudah saya fasting. Berarti harus banyak yang dikoreksi, dirobak ulang. Puji Tuhan, Alhamdulillah, akhirnya saya ketemu KF. Dari KF itu, dengan latar belakang, saya punya penyakit gastritis, asam lambung, atau reflux kranghite, kalau orang Jaman bilang. Ada asam lambung yang keras. Jadi, kalau dulu itu, misalnya saya makan steak, ketemu sama kentang, dan ketemu sama, makanan orang sini lagi, ketemu sama bir, sudah. Tidurnya nanti saya, harus begini nih mas, harus duduk. Harus duduk. Beneran. Jadi, habis itu saya, dari tahun 2000, dari tahun 2005, sampai tahun 2020, saya itu, kalau lagi butuh, pasti saya ambil yang namanya pantoprozone, 40 miligram. Waduh. Dan, kalau bisa, itu bisa satu hari, bisa, kalau lagi benar-benar, apa, GERD-nya itu, ganas-ganasnya, itu bisa sampai, 3x 80 miligram, satu hari saya ambil. Waduh, parah juga loh. parah, udah gitu, ada anxiety, ada rasa takut, cemas. Terus, saya pikirnya, oke, saya udah biasa puasa, biasa olahraga, tidur juga pastinya, nggak, nggak teratur, karena, saya, saya banyak beban kerja, ya. Dari, selama di Jerman, beban kerja, misalnya, jadi asisten profesor, kerja di universitas, terus, bantuin, industri, terus harus punya, tidak banyak tim, yang namanya stres, itu boleh dibilang, dalam, secara, dari luar, saya bisa bilang, oke, saya bisa memanage, stres saya, ya, tapi ternyata, tetap aja, itu, itu membawa banyak masalah, jadi, begitu saya kenal KF, saya berusaha untuk, coba taat protokol dulu, kan, KF ini, ya, dan saya percaya, saya percaya, KF ada, ada, ininya, ada hasil positifnya, saya berusaha untuk, beriman, karena saya juga sudah melihat, bagaimana, abang dan kakak saya, punya, outcome-nya mereka, sesudah, KF itu seperti apa, itu bisa kelihatan, gitu, saya bisa melihat, eh, bagaimana mereka punya, gaya hidup, tidak hanya dari, tidak hanya dari, tampilan luar, ya, tapi juga dari pembawaan, karena boleh dibilang, saya percaya, orang yang, berlatih dengan berpuasa, mau tidak, mau juga harus melatih, pikirannya, untuk lebih sabar, dan, ambil keputusan, saya ikutin, awalnya, KF, itu ngeri-ngeri sedap, mas, ngeri-ngeri sedapnya, karena begitu saya, KF, set, intermittent fasting, udah biasa, begitu HC, waduh, ini yang namanya, asam lambung, ini yang namanya, asam lambung, sama kulit juga ya, agak kribul-kribul, gini saya, tapi tetap santai, tenang, seperti itu, masa-masa, apa, masa-masa, COVID juga, waktu itu kan, saya mulai kaya, masa COVID, dan waktu itu, belum ada, pembicaraan tentang, vaksin, bagaimana solusi, untuk COVID, jadi semuanya, masih menggunakan, COVID itu, seperti monster, yang benar-benar, menakutkan, ditambah lagi, HC, gitu ya, cuma, setiap kali, HC, saya cuma, saya cuma, berusaha menenangkan, pikiran, ya, ini pasti, berlalu, percaya saja, tidak ada hasil yang, karena, karena begitu saya melihat pun, misalnya saya, harus maaf, harus ke, kamar kecil, itu, saya melihat, bagaimana, oh ada perubahan, perubahannya, perubahannya, itu misalnya, awal-awalnya susah, 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 terus bentuk VSS-nya juga, agak berubah, cuma saya berpikir positif, ini adalah proses, detoksifikasi, dalam hati saya, karena, ini saya sudah terlalu banyak, menikmati gula, dan, karbon, jadi, dan yang lebih, buat saya optimis, ya, karena saya percaya, tidak ada hasil instan, ya, no pain, no gain, itu, kalau, saya melihat, perubahan, berat badan saya, susutnya, satu minggu, itu saya bisa, kurang lebih turun, 7-8 kg, 7-8 kg, satu minggu ya, dari 100, lebih ya, 103 ya, tadi ya, oh, waktu mulai KF, itu 105, sebetulnya, oh, udah, udah tambah lagi, waktu pertama kali, saya ketemu bangsa itu, waktu melihat dia ber KF, itu, saya 103, jadi, terus, abis itu, saya coba banyak diet, sempat, jadi yoyo, terus, dilihat sama kakak saya, tahun 2009, itu 105, yang berkakas, oh, berarti, berarti ini murni, Mas Budi, yakin ber KF-nya, satu, karena lihat kakak ya, satu, karena saya lihat, lihat kakak dan abang saya, kakak dan abangnya ya, dua orang ini ya, dan Mas, dan Mas melihat perubahan apa yang, yang membuat Mas yakin di kedua kakak Mas ini? Yang saya lihat itu pertama, dari, yang bikin saya yakin, mereka itu konsisten, oh, mereka menjalankan dengan konsisten, kan ben unaber, gak ada tapi-tapian, mereka menjalankan konsisten, kalaupun mereka misalnya ada apa, mereka akan menakui, kalau ada misalnya bolong, ini ada konsekuensinya, mereka, mereka ngasih tahu saya, kalau mau KF, kamu harus tahu, ada konsekuensi, siap, gak tahu, jadi, gak mencel-mencel ya, gitu ya, gak ada pilihan, terus, yang kedua, saya lihat perubahan dari, dari postur, tampilan luar mereka juga, bagaimana mereka, bukan hanya saya yang lihat, orang-orang luar pun bilang, mereka, bukan seperti, memang, mengalami, ke, wajahnya memudah, gitu loh, maksudnya, mereka memudah, itu, ada seperti, perubahan, ya, dan mereka juga ngapain, ya, lebih bersih, mereka bilang begini, tapi jangan kamu anggap, ini semua langsung terjadi, nanti, awal-awalnya, bakalan kusam, kita awal-awalnya, bukannya kusam, kayaknya begitu, sempatnya, awal-awalnya, saya melihat mereka kusam, tapi, karena mereka, mereka punya konsistensi, dan mereka menjadi contoh, buat saya, ya, saya berani, udah gitu, udah gitu, saya dan kakak saya pun, punya keluhan yang, ada keluhan yang sama juga, sama ya, ya, salah satunya, bukan, saya paling parah, sebetulnya, saya punya, reflux kranghite, terus, saya juga punya, fatty liver, ya, terus, udah gitu, ya, saya juga punya, kebiasaan, tidur, mendengkur, ya, terus, akhirnya berangsur-angsur, lama-lama, ini, lama-lama, terus, sesudah saya menjalani, KF, saya melihat perubahannya, memang berat badan, langsung, turunnya cukup drastis, wajah, tapi, akhirnya, cepat, cepat membaik lagi, terus, yang makin berasa, powernya itu loh mas, powernya, jadi, setiap hari, saya nggak olahraga, atau apa dulu, olah-olah KF, paling hanya jalan kaki, kurang lebih, 3 sampai 5 kilometer, karena, awal-awal, pandemi, Corona itu, saya nggak mau naik, saking, saking takutnya saya, saya nggak mau naik bus, nggak mau naik kendaraan umum, nggak mau bawa kendaraan, boleh dibilang, saya lebih suka jalan kaki, pertama, untuk olahraga, yang kedua, saya berusaha menjaga, ini, menjaga social distancing, jadi, itu yang saya bikin, jadi, saya jalan kaki, 3 sampai 5 kilometer, untuk belanja, dan saya berusaha, belanja itu, 1 kali seminggu, atau 1 kali 2 minggu, kebutuhan 2 minggu, saya beli 1 kali, dengan jalan kaki, kurang lebih itu, 3 sampai 5 kilometer, jadi, saya bawa ransel, bawa barang belanjaan, jadi, harus bawa, kurang lebih, ada 30 kilo, itu saya bawa, tapi, gak berasa apa-apa gitu loh, itu ya, itu yang berasa banget ya, itu, jadi kayak enteng begini, ya kan, oh oke, terus, terus, cuma, kalau lagi ada pikiran, atau apa, memang, boleh dibilang, begitu susah tidur, nanti, bisa, bisa craving lagi, kayaknya sakal, sakal gula, sakal, itu tanda, tapi akhirnya, saya percaya, ini udah membawa, membawa berkah, nah, karena teman-teman, udah tau, ini ada informasi juga ini, ternyata, kalau, kalau kawan-kawan di Jerman, itu bilangnya, interval fasten, jadi, interval fasten, itu, interval fasten, itu juga salah satu, gaya hidup, yang sudah mulai, ngetrend, di lingkungan, kerja saya, wah, keren, jadi, orang-orang muda di sini, rekan-rekan kerja, kolega saya, kebanyakan, sudah interval fasten, dan, mereka juga mulai, bukan, meniadakan, meminimalisir, konsumsi karbo, konsumsi kolon hidrat, karboidrat, sama cukup, atau gula, karena, karena, jadi, lucunya gini, jadi, waktu saya periksa darah, jadi, waktu saya general check up, awal tahun, sama dokternya, dokternya itu, gak heboh, gak uring-uringan, mereka melihat, ini kamu, asam uratnya, 8, terus, gula darah puasa kamu, cuma 76, kolesterolnya, cukup tinggi, diambang batas, triglyceridanya saya, waktu itu, jauh di bawah 150, terus dokternya, senyum, dokternya, langsung senyum gini, kamu sehat kamu, tapi, ada kawan yang bilang, waktu, lagi, ini dokter kantor ini, tapi ini asam uratnya, tinggi ini dok, katanya, oh enggak, dokternya, langsung senyum gini, kamu aktif olahraga, ya kelar, interval fasten, ya, hampir gak makan karbon dan cukur, atau gula, ya, siapa dong, gak ada masalah, sama sekali, katanya, keren, dokter bilang gitu, keren banget, karena, ternyata dokter disini juga, udah mulai kenal pola hidup, seperti, itu mas, menjauhi, karbon dan gula, cuma, mereka istilahnya, bukan ketofastosis, mereka istilahnya, apa ya, bukan ketogenik juga, jadi, dan boleh dibilang pun, boleh dibilang, bagaimana dokter disini, menangani orang, yang punya masalah, dengan diabetes mellitus, itu berusaha tidak memberikan insulin, malah kalau bisa mungkin, pakai, lebih mengarahkan ke penderita, Pak DM, dari rata-rata dokter, yang saya kenal, adalah bukan sutik insulin, tapi cobalah, mengubah gaya hidup, jadi lebih sehat, is, mantap, mungkin, karena disini, dokternya, udah banyak, yang gak mau lagi, gak mau, gak bersantar pada ini, pada industri obat, atau farmasi, karena boleh dibilang, kebanyakan dokter, justru, lucunya, dok, begitu saya di Jerman, ini, saya lebih percaya, sama dokter di Jerman, karena, setiap kali kita ada keluhan, dokter disini, lebih banyak yang ngasih, tahu begini, udah, bapak istirahat, minum air yang banyak, ya, kalau, kalau misalnya masih, kalau hidungnya mampu, kasih aja air mendidih, taruhin garam, ya, taruhin garam, terus dihirup, pake handuk, gak bisa pakai obat, dokter, dokter-dokter yang saya teman, rata-rata begitu, ya, saya ganti dokter lagi, obatnya sama juga, terus, begitu, kembali lagi ke masalah, ke tema, apa itu, sejak ke arah, wah, keluar-keluar, makin ini saya, wah, berarti fungsinya ada, dan, sejak saya hari pertama, KF itu, saya udah gak nyentuh lagi, yang namanya, pantoponozone, prozol, hmm, aduh, udah gak ada, pantoponozol, terus, gak ada lagi obat-obatan, sekalipun, misalnya, saya dulu pernah, minum, obat, satu kali aja itu, waktu, waktu, waktu habis vaksin, covid yang kedua, hmm, saya pakai Moderna, tembakannya lumayan keras, hari pertama saya gak apa-apa, hari kedua, itu bener-bener kayak dipukulin, harus bikin presentasi, harus mimpin rapat, udah, mau kamu saya ambil, itu provin, 40, 400 miligram, apa-berapa gitu, soalnya kalau gak, saya bakalan ini, bakalan ngaco, tapi habis, minum, minum obat itu, saya, saya langsung istirahat, untuk langsung tidur, nah, terus ada lagi, cerita menuniknya, waktu saya ikut KF, kurang lebih, bulan ini, Mas Budialim, bulan, Juni, atau Juli, saya sempat dibayangin, ketakutan, karena ada perbedaan pendapat, antara, antara senior-senior, warrior, dengan, senior yang pernah, jadi warrior, jadi, jadi, mereka cerita, misalnya mereka mengalami, malnutrisi, mengalami, gangguan jantung, ya, akhirnya saya, saya uji semuanya itu, saya cek, jantung saya nih, pakai, pakai apa, aplikasi, terus, smartwatch, smartwatch, terus saya melihat, bangun tidur, saya lagi istirahat, detak jantungnya, di bawah 60, Mas, ya, terus, akhirnya saya baca-baca, saya khawatir, saya mengalami, gangguan, brakardia, atau, aritmia, gangguan, misalnya, masalah, detak jantung tidak teratur, atau, detak jantung terlalu lambat, karena itu yang dialami oleh, oleh, rekan-rekan yang punya pandangan lain, sesudah, rekan KF, pokoknya, ada masalah jantung, katanya, mereka bilang begitu, akhirnya, saya datang ke dokter, dok, datang ke dokter, general check up lagi, periksa darah, sama periksa jantung, dan periksa jantungnya, itu, saya, periksa di dua dokter yang berbeda, dengan metode yang hampir sama, jadi, jadi, alat ukur jantung itu, ditaruh di, tubuh saya, selama 24 jam, wuduh, oh iya, selama 24 jam, jadi dokter, setiap dokter itu, jadi di waktu-dokter yang berbeda, di rentang waktu yang berbeda, mereka selalu bilang, saya gini, ini harus ditaruh di, di badan kamu ya, saya taruh di badan saya, selama 24 jam, dan mereka bilang, jangan cuma beristirahat, lakukan kegiatan seperti, biasa, seperti normal, jadi saya bangun tidur, yang nggak bisa saya lakukan, cuma mandi kok, karena kan ada di hidup, iya, 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 betul, betul, ini nggak ada masalah, ya, kayak orang sini aja, nggak apa-apa, nggak mandi, yang penting lagi, iya, oke, nah, jadi, jadi, dalam satu hari itu, saya bangun, ya, habis itu, langsung, misalnya, ada, habis bangun, bikin persiapan, buat anak, buat istri, seperti biasa lah ya, aktivitas, seperti biasa, kayak biar, bapak-bapak sini lah, bikinin sarapan, karena anak-anak paling suka, kalau papanya yang bikin sarapan, misalnya gitu ya, terus ngantor, atau kerja, olahraga, ya, semuanya biasa, malam-malam, dari pagi sampai malam sama, terus besoknya, langsung kasih hasilnya ke dokter, ya, di dokter yang berbeda juga begitu, ya, nah, sesudah itu, hasilnya, itu jadi nanti, alat ukurnya itu punya data logger, jadi dihitung, pokoknya, aktivitas kita, detak jantungnya, itu nggak akan terlihat, itu jadi nggak boleh kehilangan satu detik pun, selama 24 jam, gitu ya, misalnya ada anomali, atau sesuatu yang, sesuatu yang, apa, yang terlihat jangka, itu pasti terlihat, ya, saya cobanya di dua dokter yang berbeda, ya, dan sesudah, dan sesudah itu, beberapa hari kemudian, saya pun masih harus, di tes lagi, di tempat, di masing-masing dokter ini, di tesnya itu, saya ini, kardio, kardio, ah, oke, kardio dan, dan, dan ini, dan pakai sepeda itu, yang di tempat itu, dikasih kecepatan, atau dikasih, beban sepeda yang berat, gitu loh, dan, alat-alat ukur jantungnya itu, semuanya di ini, ditaruh di saya, jadi, terus udah begitu, saya harus pakai, apa, alat tutup di mulut ini, yang, saya santai aja mas, tak, tak, karena waktu pengurusan itu, diladakan jam, jam 10, dan jam 11, jam puasa ini, oke, oke, santai, santai aja, setiap kali dokternya, ngasih ini, ngasih beban, atau tambahan kecepatan, gimana pak, masih bisa, terus begini aja, keren, dokternya kalau guci keren, terus, aku tau ditambahin lebih berat lagi sama dia, saya tetap santai, kan di ujinya, selalu dibilang, usahakan, usahakan kecepatannya, atau energi, atau, apa, parameternya, tetap di angka, tertentu gitu, jadi, kita gak boleh, gak boleh lebih, gak boleh lebih rendah, dan usahakan, jangan sampai ketinggian juga, diusah, diminta cepat, saya membawa sepeda, atau berkardia, itu dalam kondisi tetap stabil, gitu ya, dan, berapa hari kemudian, semuanya keluar, hasilnya keluar, hasilnya keluar, dokternya bilang, kamu ngapain sih, kamu masih muda kok, terus, saya bilang, saya udah mau ini, setengah abad, iya saya tahu, tapi gak ada masalah ini, sama, kamu kok sampai bikin, minta pemeriksaan jantung, sampai sedetil-detil ini, nah, saya gak, takutnya saya punya, saya pakai ini, gaya orang sotoy gitu, orang sotoy, yang, yang lebih google, dari google, yang merasa lebih google, dari google lah, saya ngomong tentang aritmia, brakardia, di depan dokternya, terus saya bilang, nonsense, kamu gak punya itu, hasilnya semuanya sama nih, terus saya bilang aja, kalau begitu, kenapa saya, kalau pagi-pagi, atau lagi biasa, sering sekali, jantung saya di bawah 60, saya butuh keterangan dong, terus dokternya nanya, dari hasil pemeriksaan yang kemarin, saya tahu, kamu aktif olahraga kan, iya dong, nah unduh, terus kenapa, itu normal, kalau kamu aktif olahraga, artinya jantungnya stabil, dan itu memang, memang orang yang aktif olahraga, dan tak jantungnya di bawah 60, itu buat efisiensi jantungnya dia, makanya kamu mau lari berapa kilometer pun, itu gak berasal lagi sama kamu kan, iya, itu bukan gerakardia, itu gerakardia, oh gitu, jadi, jadi kalau saya baca lagi, yang, sebetulnya kasihan, saya melihat, kalau ada orang, menakut-nakuti, atau ditakut-takuti, masalah malnutrisi dan jantung, karena, karena kembali lagi ke, ke konsep awal, waktu MOKF, harus ada yang diambil, yaitu konsekuensi, kita jujur gak sama diri kita sendiri, saya aja kadang-kadang merasa sedih, kalau misalnya saya ke kecolongan karbo, saya harus akui, pernah kecolongan karbo, kecolongan karbo-nya, waktu saya kira itu ice coffee, ice coffee, gak taunya ke Coca-Cola, yang lain boleh ketawa, waktu itu teman-teman ketawa, tapi yang salah tetap saya, kenapa saya gak uji, terus kalau misalnya ada, misalnya saya harus ambil, 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 ikut, ambil bagian dalam meja perjamuan, karena latar belakang agama, ya saya juga harus tahu, bagaimana saya bersikap, konsekuensinya, mungkin saya harus ambil, saya tetap lebih konsisten lagi, cuma saya percaya, itu pun masih dalam kadar yang, ya karena, koreksi saya Mas Budi Alim, kalau saya salah, memang KM itu bukan berarti, mendiadakan karbo, karena karbo itu pasti ada di bumbu, di yang lain-lainnya, betul, betul, jadi waktu saya ambil itu, saya harus tahu resiko, atau apa, dan harus antisipasi, misalnya pakai teh hijau, tapi yang pasti, yang pasti bukan WF, WF is not the solution, karena ketika saya stress, dikasih WF, tambah stress lagi, terus mikirin hal-hal yang lebih stress lagi, ya sudah, betul, betul, makanya aku, aku, makanya aku miss tuh, dokternya, mendiagnosanya, dia mesti collecting data dulu, dan collecting datanya keren loh, 24 jam, 24 jam full, itu pun masih belum cukup, masih, masih perlu melihat, kalau dia pengujian, dengan, dengan beban terkontrol, ibaratnya gitu, kalau yang 24 jamnya kan, itu secara normal ya, supaya dia tahu, punya, punya komparasi basalnya lah, ibaratnya, terus dia komparasi, dengan yang terkontrol, keren, satu lagi, setiap kali mau diuji, selalu ambil darah dulu mas, nah, mantap dah, dan, dan dokternya, dokternya waktu itu, waktu ngambil darah, dokternya nanya sama saya, kamu puasa apa enggak? Fair, jadi, jadi mereka fair gitu, oh, kondisi puasa, jadi, jadi boleh dibilang, seperti yang Mas Budiali bilang, semuanya tuh harus diuji, dan mereka gak mau ambil, asal-asal lah, 24, jadi boleh dibilang, dan boleh dibilang, itu menariknya, waktu saya diuji, jantung, dan yang lain-lainnya, anak-anak pasti melihatkan, apa itu bikin apa sih? Supaya anak-anak, apa lagi jadi Iron Man? Ayo. Anak-anak makin gak khawatir, ini buat apa nih Pak? Ya biar Pak-Pak makin kuat, gendong kalian berdua, hop, terus main-main gitu, jadi, saya mau, ya terima kasih Mas Budi Halim, dan teman-teman, untuk kesempatan ini juga, saya mau kasih, kasih informasi tentang, apakah KF itu, berbahaya buat jantung kita, boleh dibilang, selama kita konsistensi, konsisten, menjalankannya, percaya lah, beriman lah, itu kalau memang, tujuannya baik, ya pasti dibukakan jalan, untuk mendapatkan hasil yang baik, tapi kalau kita gak konsisten, jangan salahkan orang lain, karena boleh dibilang, saya melihatnya gak, gak cuma satu dua orang, kalau kita mengalami, kita bukan yang sempurna, tapi kita pasti punya kekurangan, tapi ketika kita mengalami kekurangan, atau kita mengalami kepahitan, sederhana kita menyalahkan orang lain, atau situasi, atau keadat, gak boleh kayak gitu, karena, boleh dibilang ya, kembali ke awal lagi, lima pilar diperhatikan gak, protokol di jaga gak, sisihkan gak, terus, satu lagi juga, saya percaya begini, beberapa orang pun, apakah saya menjalankan KF ini, disukai, atau dapat dukungan, atau, gak 100%, ada yang kontra pasti, kontra pasti bilangnya begini, ya, itu, ketonya, ketonya kamu itu, gak bisa jadi, pola hidup, gak bisa jadi gaya hidup, ya kalau sudah dapat, berat yang diinginkan, ya sudah boleh, normal lagi, what size the normal, apa maksudnya, soalnya ada, waktu itu, tantenya ini, ikut, coba-coba ikut, KF, tapi baru, satu minggu, udah berasa, ginjalnya kena, hmm, really, that's exactly, beneran, tapi kalau mau ditanya, mau di uji, mau dijujurin, ya bisa aja, ternyata, masih, mengandung, pola pikir, gak makan, kalau gak pakai nasi, pikir aja, ya sudah, mungkin masih, mengandung, kayak saya dulu, tahun-tahun 2019, saya gak makan nasi putih, tapi nasi padang, ya, kayak gimana loh, buat lawak-lawakan, makanya, begitu jalankan KF, langsung kena ginjalnya, berasa, ya jelas, dan satu lagi, satu lagi, orang bikin KF, ini dia, yang pernah saya alamin juga, kalau, apakah saya sempurna, menjalankan KF, boleh dibilang, bisa jadi, enggak, karena dari protokol, atau lima pilar, itu bisa jadi, saya ada kecolongan, salah satu yang paling gampang, kecolongannya, yang sering, tidak, diperhatikan, bukan cuma disadari, tapi dianggap remeh, sama war-warior, itu, minum air yang cukup, cakupan, cakupan ini, biar gak dehidrasi, cakupan airnya, betul, banyak orang-orang, yang gak sadar, olahraga iya, gak karbo, kuasanya iya, tapi airnya kurang, beneran, kenanan ini, itu sering, karena, boleh dibilang, waktu, misalnya saya alamin, misalnya musim gugur, atau musim salju, itu gak panas, jadi gak haus saya, karena gak haus, minumnya gak nyampe 2 liter loh, gitu, nah, terus ini saya ngerasain, ini alarmnya bunyi, cenut-cenut, gitu, cenut-cenut, mineralnya merasa, stressnya tinggi, dari sebuah, ada yang gak beres, dan, balik lagi, dokter-dokter disini, selalu ngingetin memang, air itu, minimal, 2 liter, sampai 3 liter, ya, puji Tuhan, yang bisa saya sharingkan, dan boleh dibilang, ini sih, kalau, apa, yang paling susahnya, bukan paling susah ya, susah sih, yang bermasalah, paling cuma, yang bermasalah ya diri saya sendiri, itu kalau lagi, acara kantor, misalnya, jamuan makan malam, misalnya, oh, iya, 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 kerjasama, dan ting-ting-ting-ting-ting, angkat gelas, aduh, ya kan, gak diminum, dimuka sopan, ya kan, aduh, ya udah deh, ya cingir-cingir, cingir-cingir, cingir, dah, 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 selesai, dah, tetep, gak diminum, ya kan, terus, nanti ada yang nanya, kok lu belum minum, ya kan, oh ya, airnya cuma, taruh di lidah, udah, resiko, karena tantangannya berat, salah satu tantangan, jadi warrior, adalah ketika, kawan-kawan makan enak, ya, saya cuma ambil, air putihnya aja, mau kemana, iya, kayak bebek haina, terus apalagi itu, kan, kadang-kadang banyak, terus, ya, tapi itulah, buat saya, kenikmatannya itu, gak, sebanding dengan, ini, konsekuensi, harus saya, itu, kalau penat, ini langsung pegel-pegel, narnya, 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 dibayar tulai, dibuka, iya, transaksi itu, transaksi, hari ini, gak dapat, pegel-pegel, iya, 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 Mas Budi tadi sempat, tadi sempat sebutin, dulu pernah ada di diagnosa fatty liver, sempat diperiksa enggak, Mas, sudah, sudah, oh, Budi Tuhan, hilang, iya, Budi Tuhan hilang, terus, terus, anak saya, ada yang kangen itu, kangennya, dibilang, kok, Papa kalau tidur, gak ada lagi mobilnya, maksudnya, gak kayak, gak ada lagi suara mobilnya, katanya, gak mendengur, iya, makanya, oh iya, iya, nanti-nanti, Papa bikin ya, Mas Budi bilang, udah ganti mobilnya, mobil listrik, gak bunyi, iya, jadi, jadi kayak, saya percaya itu, ini, hasil udah didapat, jadi, hasil bagus, boleh didapat, terus, kalau misalnya, saya sampai, misalnya, jatuh lagi ke dalam, konsumsi karbon, ya, ini masalahnya, saya mau, ini pilihan, gitu, saya mau minum, kehidup yang lama, atau, gitu, cuma saya berusaha, untuk, untuk berusaha lebih hidup, sehat lagi, makasih banget waktu itu, buat kakak saya, abang saya, Mbak Eli, ya, makasih banget sama, Mbak Eli Fatimah, Schmidke itu, dia yang bantuin saya, waktu saya, udah habis, top ihanya, langsung dari Mas Tio, karena dipakai, buat bikin smoothie, sama istri tercinta, aduh, jadi, itu pun bikin saya, untuk sabar, berkat, kita fasten itu, dia bilang, kenapa dihabisin, uang sama aku, gak apa-apa kok, kata istriku, iya, buat kamu gak apa-apa itu, masalahnya, bukan kamu, ya kan, 100 mili, dipakai, berapa sendok makan, habis, oh, habis, cuma buat dua kali smoothie, ampun, ya sudah, pengalaman, akhirnya tak siupan, tak kasih pengertian, kalau iya itu, bukan madu biasa, memang dilihat sekilas, jadi kayak sampel, dari madu yang satu literat sih, memang, satu lagi tuh pokoknya, mudah-mudahan ini bisa jadi berkat, buat yang lain, selama konsisten dengan PF, gak usah takut dengan, beradikardialah, kalnutrisilah, atau, aritmia, ya, aku, aku setuju nih, maksudnya, ini, Mas Budi kan, juga sudah membuktikan sendiri, ya kan, dan Mas Budi, walaupun, walaupun konsisten juga, sempat mengalami galau, ya kan, maksudnya, terjadi dua kubu, itu, itu, lumrah, di komunitas manapun, even gak usah ngomong, KF lah, kita hidup di tengah dunia modern, gini kan, jalan sehat itu, bermacam-macam, ya kan, nah, teman, begitu kita membuktikan sendiri, kita punya, punya, sparing partner yang pas, selama ini, dokternya keren loh, kalau misalnya dokter di Indonesia, pasti udah, oh iya itu, mesti dikasih, mesti di penerit, jantungnya dinormalin dulu, kalau di sini aku udah kebayang, tapi di sana, untungnya tidak, jadi tempat diskusi yang bagus, dan, dan mencerahkan akhirnya, ya kan, ya itulah, Mas Budi sudah membuktikannya, lewat data juga, ya kan, ya kan, teleponnya juga, sudah hilang, ya kan, denyut jantung 60 BPM, itu bukan, bukan, beradikardia, ya kan, tapi, dan, yang gak bisa dipungkiri, ya, memang, fokusnya bukan cuman di makanan semata, walaupun, pesan kuatnya dari Mas Budi adalah memang, ini pilihan, pilihan prinsipnya Mas Budi nih, gak mau kecolongan kargu, sayang, tapi, jangan lupa, proses menjalannya, 24 jam, itu gak cuman makan, makan baru seperti gaya aja, dua per tiganya itu, tidur, kelola stres, itu juga, sangat justru di situ, kunci pentingnya, menjadikan, kalau, kalau ini mau dibilang pola hidup, ya itulah, gaya hidup sehat sesungguhnya, maintain 24 jam input dari lingkungan, kelola di kitanya sendiri, mengenali badan sendiri, itu, aku bersyukur banget sama Zoom, kita bisa ketemu nih, walaupun jarak jauh, dan terpisah 6-7 jam, aku akan terus memantau di Facebook, pastinya, buat kisah-kisah yang menarik, seperti Mas Budi, ya kan, Mbak Eli tinggal nunggu aja nih, tinggal tunggu antri aja, yang sudah seleb, aku simpen Mas, tunggu giliran aja, aku gak enak lah loh, nubi kayak gini, makanya kok, yang lebih senior, masih ngantri, isin aku, masalahnya bukan di senioritas atau enggak, tapi ada, ada sisi menarik, dari postingan di Facebook, aku selalu pantau kok, dan aku jujur, parameter senioritas itu, nomor kesekian, ya, nomor kesekian, karena, yang lebih penting adalah, mengenali badannya ini loh, nah, ini yang, teman-teman itu, di komunitas kita itu, yang butuh banyak, banyak insight, gitu, karena, ya di zaman modern, mana ada sih, ilmu itu enggak bertebaran, dari A sampai Z, untuk menjelaskan simptom, untuk menjelaskan gejala, dan sepertinya, kalau kita enggak punya dasar yang kuat, mudah sekali galau, ya kan, even Mas Budi aja juga ngalamin kok, ya kan, tapi beliau, Mas Budi ini, mau mencari tahu, ya kan, bener enggak sih, ya kan, ke dokter, enggak apa-apa, kita buktikan, dan ternyata, tidak, gitu, keren, sawah-sawah, Mas Bud, ini enggak terasa, satu jam, ya, tinggal beberapa menit lagi, ya, aku kalau boleh, Mas Budi, karena masih ada, beberapa, rutinitas, itu langsung aja, cuma terpisah, 2150 rumah, katanya, sudah sama-sama di babar ya, Mas Bud, boleh kasih closing statement, pesan-kesan, ataupun kata-kata motivasi, buat nanti teman-teman, yang menyaksikan rekaman videonya, silahkan Mas, oh, makasih, ya untuk rekan-rekan, yang sedang menjalankan, ketofastosis, atau ingin, menjalankan KF, ya, KF itu pilihan, KF itu, KF itu, tidak menjanjikan sesuatu yang instan, tapi KF itu, harus dijalankan dengan, apa, dengan, dengan satu komitmen, ya, ada konsekuensi, konsekuensi, yang harus dijalani, dan, boleh dibilang, selama kita mau, belajar, selama kita mau, menggali, selama kita mau, punya, prinsip bahwa, kita masih punya kekurangan, untuk mencari tahu, selama kita masih, mau punya, hati sebagai seorang, murid yang mau belajar, percayalah, ya, kita akan bisa, menjemput, sehat, dan, salah satunya itu, medianya itu dari, ketofastosis, dan, boleh dibilang, itu bukan hanya, sekedar makan, dan puasa, dan olahraga, tapi itu juga, satu pola hidup, dimana kita jaga, belajar, melalui berpuasa, melalui pola hidup ini, mengatur, pola pikir kita, bagaimana kita, supaya bisa lebih, memotivasi diri kita sendiri, memotivasi orang lain, jadi, jadikan, KF ini juga, sebagai, bukan hanya, sebagai gaya hidup, tapi jadikan, KF ini juga, untuk, untuk kita saksikan, buat orang lain, menjadi, living proof, menjadi living proof, yang sehat, sehingga kita, bisa juga menjadi, saluran berkat, buat orang lain, terima kasih, tadi, aku monitor, di jendela chat, rupanya, minta tolong, di mentori suaminya, sesama cowok, kayaknya, enak nih, kalau ngobrol, dari hati ke hati, siap-siap, kayaknya, kayaknya, getok tular, kalau istilahnya, di Indonesia ya, getok tular, dari Mas Budi dulu, belajar dari contoh, dua orang kakaknya, nah, bisa ditularin, ke suaminya Mbak Eli, nanti, aduh, kayaknya, kalau komunitas KF, sudah banyak, menjamur di ini, walaupun, tidak, tidak menampilkan, logo KF, ya enggak masalah, tapi, gaya hidup yang sama ini, ya kan, family by lifestyle, ini, kalau benar-benar sudah, wah di Jerman, sudah banyak banget, aku bersyukur, ini kalau, wah, kita bisa sudah, lintas negara, sudah ini, seneng, kayaknya, WIPI besar, founder itu, bisa terpenuhi, satu demi satu, benar-benar, MLM, ya kita, mulut lewat mulut, ya, dan diberangi dengan, kemajuan teknologi, ya, Zoom, Facebook, dan segala macam, luar biasa, thank you, Mas Budi, ya, tetap menginspirasi, iya, sama-sama Mas, tetap menginspirasi, dimanapun, Mas Budi berada, di tempat kerja, dan juga di, lingkungan sekitar, di rumah, ya, oke, teman-teman, ya, eh, dibatasi waktu juga, dan kebetulan juga, Mas Budi masih ada acara, sebagai kepala keluarga, ya kan, tapi, percaya, cerita ini tidak berhenti sampai di sini, keputusan tetap ada di tangan Anda, dari awal, sampai akhir Anda mau exit, atau masih terus, menjalani KF, sebagai lifestyle, masih tetap kok, keputusan itu di Anda, bukan di orang lain, ya, tapi pastikan Anda mendapatkan sesuatu, mendapatkan ilmu, ya, dari rekaman ini, dari testimoni orang-orang, kenali tubuh Anda sendiri, responnya seperti apa, ya, oke, sampai jumpa di hari Sabtu nanti, dengan Mas Tio, siapa nakasnya, tunggu aja di pengumuman di World FI Mas Tio, oke, salam sehat, dan sampai jumpa, dadah, selamat menikmati,